Kalau baru 15.30 Mereka masuk Sebentar Ijin nanti Atra di belakang layar ya kak Jadi Atra yang operatorin aja Nanti kakak Calvin sama Karusdi sama Philby Hanya 3 orang Iya hanya 3 orang Nanti Atra di belakang layar kak jadinya Oh terus kita ngeliat penonton Kita Enggak ngeliat penonton Tapi jumlah penonton Di pojok kanan atas kak Itu berapa Eh pojok kiri atas Ini baru 3 yang nonton kak Gimana nih Terus ada berapa Kita buka batu kita kakak Kita buka batu kita Kita buka batu kita Kita buka batu kita Kita buka batu kita Sudah selesai Dikuti yang lagi Kiri sedikit Kiri sedikit Ya kiri Ya Kanan Kak Rio ikut Kak Rio Siap kak Rosmi Salam kak Nanti malam jam 9 Siap kak jam 9 Di tempat caldian Harusnya bagus banget kameranya kak Ya ini di Gak pernah sih bagus banget Karena ini karena lampu lightingnya Yang biasa kita gunakan untuk Apa namanya Video dengan Jakarta dengan yang lainnya Dengan kedutaan-kedutaan Kan saya hanya Harusnya dari rumah Sehingga Kalau nanti malam kan Diadakan di rumah Kalau ini Kalau siang di kantor Di kantor Memang ada Ruangan Ya ini untuk menggugah Adik-adik kita Menjadi ikan Jambore dunia Tahun 2023 Makanya Mulai sekarang kita Kita nabung Ini nanti Kalau ada kegiatan Jadi LST Atau Pembina pendamping Atau Pembina Kontingen Karena Ada kak sutri Masih ada Saya juga sudah siap Karena tadi sebelum Kemarin Kita baca dulu Sehingga Kalau Wildy Menanyakan Tidak ngawur Ini kan keajaran yang minggu lalu Oh iya Organisasi Terus yang sekarang Status live saja Satu saja Satu saja Satu saja Setengah Setengah jam Dikasih alpian Lalu-lalu kan Siap kak Jadi pesertanya 90 Berapa Wildy Kenapa kak Kesertanya Sekarang Ya Belum kak Belum Masih Masih Akan terus Naik Ya Saya Dicebutkan Sehingga saya Menyapanya Orang yang merasa Di sapa Kan senang Ada yang dari Jogja Pak Riu Pak Sutri Dari Kata Dari Masih Dari Majalengka Ini ya kak Sapa Yang dikomen Kakak yang sedang menonton Boleh dikomen Kakak dari mana Nanti saya akan Kasih Tahu kepada Kak Rusdi Kakak dari mana Jadi boleh dikomen Di Youtube Dan ajak teman-temannya Kakak Asal dari mana Oke Ya Untuk sekarang Kabupaten Bekasi Hadir Kak Katanya Terima kasih Ya Jakarta Selatan Hadir Inma Sementara Baru segitu kak Ya Oh ini Pokoknya Ini bisa Kalian Itu Yang Gambarnya Memudahin Memudah Sudah lewat Sudah Sudah Menayangkan Jadi yang kelihatan Di gambar Nyang Pak Iya Sebentar Ini sistem Kenapa kak Sistem apa namanya Menggunakan apa nih Livestream Livestream Ini stream Stream yard Stream yard Stream yard Yang dikoneksikan Dengan Youtube Youtube Terus gak 40 menit Berhenti Kenapa kak Ya tiap 40 menit Berhenti Oh enggak kak Insya Allah Sudah ada teknisinya Kak Atra Di belakang kak Oke Kak Alpian kurang terang Kenapa Ini faktor lampu kak Lighting kak Lighting depannya Kalau dinyalain Kalau dinyalain malah Nanti jadi 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 Flash Fair Yang paling Bagus Padahal disini Pramukato kan Mengenal Tata lepak Enggolnya Mana Susah Lagi 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 Susah Ini Karena ada Lampak Pohon di depan Belum dipotong Jadi agak repot Tapi kan Bisa Lektengnya tuh Angle-nya Dari mana Kayak Itu kan Kelihatan terang Ya udah dipaksain Gak bisa Ini memang Udah Udah Begini Di kondisi rumah Kayak begini Jadi ya Apa boleh Buat lah Sementara Lagi Coba Cari Lighting Baru Tapi Belum Bisa Dari Kemarin Karena Gak Bisa Beli Juga Lampu Di depan Ini Mati Susah Belikan Toko Toko Bertutup Oke Yang Buka Cuman Itu Cuman Indomaret Silahkan Fildi Fildi Paparannya Karusdi Sudah Fildi Paparannya Karusdi Sudah Belum Fildi Coba Lu Oke Yang Berguna Pansai Negara Itu kan Kurang Light Buka 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 Terima kasih. 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 daerah sudah mulai dibuka secara perlahan gitu. Toko-toko pun juga, toko makanan itu mulai dibuka. Tapi ya, rakyat, masyarakat selalu mematuhi termasuk di sini masih berlaku, apa namanya, jam malam. Bahkan lockdown yang dimaksud antar ibu kota negara dari Bangkok mau ke daerah, ke provinsi-provinsi juga dilakukan pengecekan. Demikian keadaannya. Tapi yang penting malam ini yang perlu kita hormati dan rakyat mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah Kerajaan Thailand. Oh gitu ya, Kak. Nah, Kak kan karena situasinya sedang kita sulit untuk keluar, Kak. Kakak kan pramuka juga. Nah, Thailand gimana sih, Kak kegiatan pramukanya sekarang? Pramuka juga Mereka sebenarnya kalau saya lihat cukup dan tentunya di apa namanya sesi pandemik ini mereka juga di rumah melalui komunikasi antar mereka kalau melihat kegiatannya cukup aktif dan kreatif apa yang mereka lakukan. Oh, begitu ya, Kak. Jadi, walaupun di rumah saja kita masih bisa berpramuka, begitu ya, Kak? Karena saya pun juga dengan teman-teman pramuka di sini berkomunikasi melalui virtual bagaimana keadaan sehingga tidak membuat bosan bagi kita yang tinggal di rumah. Oke. Baik, Kak. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada penonton, Kak. Karena kita akan melakukan Q&A juga. Nah, Kakak boleh komen di YouTube kita, di streaming YouTube kita. Boleh komen, Kakak mau bertanya apa kepada Kak Rusdi. Nanti jika ada pertanyaan banyak, nanti Kak akan saya tampung dan saya sampaikan kepada beliau, begitu ya, Kak. Nah, Kak, kan sekarang kita temanya tentang ini ya, Kak, tentang tugas negara, nih. Iya. Ya, sampai. Nah, ya, kan Kakak juga diplomat dan juga pramuka juga. Gimana sih pengalaman Kakak selama di pramuka, gitu, di pramukanya juga bisa menjadi chairman di APR, di diplomatnya pun maju, jalan, gitu, Kak. Bagaimana sih pengalamannya, Kakak, dari dulu sampai, jadi sampai sekarang? Saya itu sebenarnya sejak kelas 5 SD, waktu itu berusia 11 tahun kira-kira, itu sudah mengikuti kegiatan pramuka, terutama di SMP dan SMA. Saya juga aktif dalam kegiatan pramuka di gugus depan di kota Pekalongan. Ya, dalam mengikuti latihan dan kegiatan setiap minggu, saya selalu aktif, termasuk ikut perkemahan gugus depan seperti Persami. Kemudian pada waktu itu pun juga ketika baru SMP, sudah mengikuti jambore tingkat daerah di Catingaleh, Semarang. Nah, ini yang membuat saya semangat, bahkan sampai ikut jambore nasional pertama, kedua, dan ketiga di Jigubur, yang kedua di Sipulangit. Tentunya sewaktu SMP pun juga saya mau persiapan ke SMA, saya juga ada kesempatan ikut jambore regional Asia Pasifik yang pertama di Filipina. Itu sekitar tahun 1972, mungkin kakak-kakak sekalian, adik-adik belum lahir. Nah, tentunya dengan mengikuti kegiatan ini, salah satu beberapa komunitas sekarang yang masih berlangsung, saya dengan Pak Indro, Warkop, makanya dengan judul Ngopi di Rumah Sajani, cocok. Ada beberapa teman yang lainnya. Nah, sehingga saya mengenang para pembina yang mendidik kami, khususnya di luar sekolahan, baik pada waktu SD, SMP, dan SMA di Pekalongan. Sehingga bagi kami, ini sebagai suatu bekal pengetahuan untuk menjadi pembina yang sebelumnya adalah pembantu pembina sewaktu di Satuan Gugus Depan. Karena pada tahun 1976 itu saya masuk ke Universitas Pajajaran Bandung, tentu adik-adik juga belum lahir. Nah, saya sempat menjadi pembantu pembina dan pembina pramuka. Di situ pula ada Satuan Rancana Pajajaran Unpad Bandung, yang sempat itu, waktu itu juga saya sempat menjadi Ketua Rancana Pajajaran. Waktu itu hanya ada ITP, UNPAD, UI, kemudian apa namanya, di daerah di Semarang juga ada. Nah, pada kesempatan itulah saya selama lima tahun di Bandung, bahkan mempunyai kesempatan untuk ikut jambore apa namanya, istilahnya rover mode, karena sudah tingkatan penegak pandega gitu ya. Yaitu untuk pertama kalinya rover mode itu diadakan tahun sekitar 1978. Nah, ini menjadikan pengalaman tersendiri bagi saya, karena kita kan waktu itu karena rover mode-nya itu diadakan di Taiwan, tentu kita tidak punya hubungan diplomatik, kita adanya hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Nah, inilah pengalaman tersendiri, apalagi ada setelah ikut kemah, ada homestay-nya. Nah, di perkeman itulah saya mengajak pada sore ini rekan kita, saudara kita, sahabat lama kita yang selama ini juga terus berkomunikasi kealpian Amura. Waktu itu kita berdua tinggal di tenda, kemudian kealpian yang gitar, saya yang nari. Nah, disitulah bendera Indonesia bergitar, meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik. Karena apa? Karena melalui jalur pramuka inilah sebagai organisasi sosial, non-politik, maka melalui jalur inilah kita bisa kemana saja, bisa di mana saja, dan kapan saja untuk eksis. Nah, itulah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh pramuka itu. Bahwa kita harus bisa, kita mau, di mana saja, kapan saja, selalu bisa. Nah, tentunya di perguruan tinggi setelah selesai, itu pun juga masih terus pramuka sampai di Sipulangit tadi, kemudian sampai ke, apa namanya, dengan Raja Napa Jajaran. Yang teman saya pun sekarang juga sama-sama menjabat di, apa namanya, pimpinan Kuarnas, Kak Yana Anggadirja. Nah, tentunya saya waktu itu juga sudah bercita-cita dari pekalungan, kemudian kuliah ke Bandung, masuk tahun 83, ke Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Jadi dari Bandung berinjak ke Jakarta. Di sini lah, saya mempunyai cita-cita untuk dapat keliling kota, keliling negara, menjadi harapan kita mengetahui apa yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita ingin bisa mengetahui alam dunia ini. Alhamdulillah, di Kemlu, masuk, ikut pendidikan sekolah dinas diplomat Sekdilu tahun 83-84. Tentunya menjadi Pramuka ini sudah menjadi tingkatan pembina. Alhamdulillah, di Pramuka ini juga pasang surut tentunya ada karena di Kemlu pun kan kita selain di Jakarta juga berpindah-pindah seperti penempatan di KBRI Praha tahun 86-90. Di Islamabad 93-98. Di London tahun 2000 dan Duta Besar di Yunani serta Duta Besar di Bangkok sekarang ini. Dan kebetulan sudah 4 tahun. Tentu ada beberapa perwakilan di KBRI kita ini yang memiliki sekolah Indonesia di luar negeri. Waktu itu pun juga di Praha memiliki tapi karena keadaan sekolah Praha wakda waktu itu sebagai negara sosialis maka kegiatan Pramuka tidak aktif sehingga kita kembali ke Jakarta dan waktu itu saya kembali membantu keluarga tentunya hal ini menjadi pengalaman bagi saya sendiri dan selanjutnya kita juga di beberapa sekolahan ketika penempatan ke Islamabad mempunyai gugus depan berpangkalan di sekolahan melalui gugus depan inilah saya aktif saya ikut membina di sekolah Indonesia Islamabad yang murid-muridnya adalah sekolah Indonesia di Islamabad tentu kesempatan ini juga saya bayar sama-sama dengan murid sekolah Indonesia di Islamabad ada kesempatan mengikuti latihan kemudian lakuin bersama dengan ketanduan setempat dan bahkan yang mengembirakan adalah saya ikut berserta para murid di Indonesia di Islamabad dan selaku membinanya tentunya pada waktu itu tidak ada kegiatan jambur regional di Asia Selatan nah ini menjadi pengalaman tersendiri buat saya tentu juga ada buka dan bukanya karena tadi seperti yang ditanyakan oleh Tilti bahwa suka duka menjadi seorang diplomat tentu juga ada sukanya yaitu kita seperti saya sampaikan tadi dapat gulung negara-negara lain mengikuti mempelajari budaya kemudian bahasa sosialisasi hubungan dengan masyarakat sempat mau tidak mau kita harus dapat mampu dan mau menyesuaikan lingkungan baik dalam lingkungan pergolongan kalangan korps diplomatik maupun dengan masyarakat tempat dan kegiatan sosial lainnya di keu-people kontak nah inilah yang jadi harapan saya dan saya merasa senang nah tentu sebenarnya bahwa bekerja itu sebenarnya semua bagus tapi ya ada baiknya ada tidaknya ada semuanya ada bisanya nah tentu semua itu sangat bagus karena mempunyai tujuan bahwa kita itu seperti adik-adik sekarang ada tingkatan penegak kemudian menyelesaikan kuliah apalagi nanti setelah itu mencari pekerjaan tentu pekerja dimana saja bagus karena tujuannya adalah menunjang dalam kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera karena orang dalam mengaruhi hidupan ini tentunya harus bisa mengetahui tentang itu inilah yang kita harapkan tentunya bukan saja apa namanya kata orang Jawa itu paling sawang sinawang paling memandang oh bagi seorang yang menjadi pengusaha akan senang duitnya banyak tapi demikian pula bagi orang yang bekerja di kementerian luar negeri jadi diplomat menang bisa keliling ke dunia tentu ini semua salam sinawang untuk itulah selanjutnya kita harus bekerja dimana saja tentu harus menyesuaikan diri harus bisa terjadi lingkungan yang baru tentu ada beberapa kendala yang harus dialami kendala inilah yang sering-sering dialami apabila satu keluarga mempunyai anak kecil tentu mereka selanjutnya sekolah tentu juga harus pindah-pindah karena penugasan itu antara tiga setengah tahun empat tahun nah ini yang mempunyai anak itu mau tidak mau harus belajar lingkungan baru mencari teman baru apalagi terdapat pelajaran yang sangat berbeda lebih-lebih anaknya kalau kita pisar ataupun juga kuliah tentu hal ini umumnya tidak tinggal bersama dengan orang tua hingga harus tinggal jauh ataupun kuliah di tanah air jadi yang penting ya anak-anak itu mempunyai kesempatan mempunyai peluang yang nantinya dalam mencari pekerjaan tentunya faktor rasa kelebihannya dan pengalaman inilah yang mempunyai kelebihannya bekerja di kementerian luar negeri dan di perwakilan apa yang tadi disampaikan oleh film tentu semua ini adalah bagi kami umumnya yang sudah seperti saya sudah demikian ah 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 mendekati tua usianya dalam penukasan saya di luar negeri maka anak-anak sudah besar tidak ada yang ikut serta mungkin karena kuliahnya di dalam negeri atau di negara lain atau juga kuliah sudah selesai apalagi sudah berkeluarga punya anak dunia kita ya merasa seperti karena hanya berdua dengan istri demikian ke ada sukanya ada dukanya ada kita sebagai pegawai birokrat apapun ada orang orang yang menjadi pengusaha atau yang bekerja di LSM dan masing-masing itu tujuannya yaitu mencari kebahagiaan ya tentu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kita kan sambil bekerja terus berdoa untuk mencari keberkahan untuk menuju ke cita-cita oh iya kak ya silakan ternyata perjalanannya panjang banget sebelum kakak menjadi orang yang besar sekarang ternyata perjalanannya sangat berliku-liku dari awal kakak tertarik pramuka sampai terus mendalami sampai sekarang menjadi diplomat dan menjadi chairman RPR scout committee nah kak gimana sih kak kalau misalnya kayak gitu cara bagi waktunya itu kayak gimana antara APR antara di diplomatnya kayak gimana di duta besarnya dan di pramukanya di kuarnas ini bagaimana sih kak kakak kan kayak sibuk banget gini memang sebagai aparat negara sebagai diplomat ataupun sebagai wakil kuarnas ini tentunya ada tiga elemen bagi saya sebagai aparat atau birokrat tentunya mempunyai tugas untuk mewakili bangsa dan negara dalam hal membuat pelaporan serta menganalisa dan meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara agreditasi atau dimana kita bertugas serta memberikan nah ini yang lebih penting lagi nih memberikan pelayanan memberikan perlindungan dan memberikan bantuan kepada warga kita warga negara Indonesia yang ada di wilayah agreditasi tentunya bagi diplomat juga dalam mengalankan pekerjaan sebut mau tidak mau harus kita bagi dan kita sesuaikan waktunya baik untuk membuat apa yang tadi apalagi menghadiri resepsi diplomatik atau juga berolahraga mengadakan sosial atau melakukan kepentingan ke beberapa daerah tentu saya juga waktu itu benarnya sudah keempat kali di kuarnas pada masa periode kak pencerol dua kali kak diaksa daud sekali dan kak budi wasesho sekali yang sampai sekarang ini sebagai waka kuarnas tentu apalagi kami sebagai ruta besar yang bertugas di rumah negeri di panggok saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di bidang hubungan luar negeri karena saya menjaga sebagai waka bidang dan kami selalu melakukan melalui telepon ataupun juga whatsapp dan juga email nah itu dengan surat-surat resmi juga hal ini tergantung dari urgensinya sejauh mana urgensinya apa yang harus dilakukan tentu kita bisa memilah-milah demikian pula saya dengan kak kuarnas terkadang ya juga melalui whatsapp termasuk dengan asek jen serta para tentu bisa kita lakukan dengan sebut apalagi ketika saya menjadi waka hukum saya memang punya cita-cita untuk menjadi anggota Asia Pasifik Regional Komite pada waktu itu masih di Jakarta tahun 1915 tentu dalam hal ini karena dalam satu organisasi Asia Pasifik Regional Scott ada komitenya saya berusaha keras terbekal dengan pengalaman sebagai diplomat yang sebelumnya juga di regional itu saya hanya sekali dua kali ikut pertemuan konferensi atau meeting maka pada tahun 2015 saya bukan ditawari tapi punya niat untuk mau jadi ketua untuk mau jadi anggota APR Scott itu pada tahun 2015 menjadi anggota komite kemudian ketika saya telah berjalan setahun setengah saya pun bertekad untuk menjadi ketuanya kenapa orang yang bisa Indonesia tidak bukan karena terus dinia semata-mata tapi saya melihatnya kenapa orang Indonesia tidak bisa karena sejak gerakan pramuka itu berdiri hanya satu pernah jadi anggota komite yaitu yang menjadi ketua yaitu Abdul Aziz Saleh dulu bekas Menteri Ketanian nah itu pada waktu itu setelahnya ada beberapa anggota anggota saja komite tidak menjadi sebagai ketua APR bagi ketua APR tentunya yang berkantor pusat di Manila kami juga dibantu karena anggotanya ada 11 dan punya 70 anggota subkomite di kantor Manila itu kami dibantu oleh Direktur Regional Support Center beserta 20 staff profesional yang berkugas untuk menjalankan roda administrasi dan mengecek program ataupun kegiatan bulanan kegiatan tahunan baik itu untuk kawasan Asia Pasifik untuk negara-negara anggota yang jumlahnya 29 sekarang ini tentu menjadi anggota dunia juga untuk kegiatan di tingkat dunia tentunya dengan tekat saya ingin jadi ketua Alhamdulillah bisa itu pun juga melalui apa namanya seharusnya harus melalui pemilihan baru kali ini adalah satu apa namanya kesepakatan bukan pemilihan bahwa Indonesia untuk jadi ketua karena dengan kemauan dan kemampuan yang harus saya tunjukkan utamanya nanti buat aku-aku sekalian para penegak pandega di sini nanti akan ada gaibannya dengan kenapa saya bisa jadi demikian karena saya yakin bahwa dengan didukung oleh Direktur Ketua dan staff tiap bulan tiap tahun juga mengadakan pertemuan dua kali ataupun rapat yang tempatnya selalu berganti-ganti untuk membahas kegiatan tadi baik tingkat regional atau internasional bagi ketua WOSOM juga saya juga apa namanya karena di dunia ini dibagi menjadi enam tentu sebagai ketuanya regional APR tentu secara ex-officio itu menjadi anggota pengurus ketanduan ke dunia atau WOSOM disini saya juga setiap tahun menghadiri rapat WOSOM dan menghadiri kegiatan-kegiatan WOSOM sehingga setiap tahun dua kali rapat IPR dua kali juga rapat WOSOM ya sebagian biaya itu kita tanggung sendiri karena dulu waktu mau menjadi ketua itu ditanyakan apakah Ruzdi sanggup membiayai menghadiri untuk rapat-rapat saya saya nyatakan yakin sanggup saya melihat ada kecepatan disitu paling tidak jalan ini yang saya lakukan Ruzdi iya kak kak sekarang ternyata sudah banyak yang menonton dan banyak yang menyapa kakak ada kak Heni kak Layan kak Widya kak Rio banyak yang dari kuarnas yang nonton katanya bertanya kakak kapan kembali ke Indonesia kembali saya saya seperti saya katakan tadi bahwa saya itu sebenarnya 37 tahun bekerja di temblok tentunya dari 70 37 itu separohnya di luar negeri tapi berpindah-pindah seperti tadi ada yang menanyakan kak Heni tentu tahu bahwa antara 3 tahun di dalam negeri kemudian 3-4 tahun di luar negeri kemudian 3 tahun 3 tahun lagi ke luar negeri saya sudah pensiun dan ini sudah 4 tahun menjadi kepala perwakilan di Bangkok dan karena sudah lebih dari 3 tahun saya sudah dapat panggilan akan berakhir pada tanggal 31 Juni dan saya akan pulang ke Indonesia yang sebenarnya saya juga sudah pensiun 3 tahun yang lalu karena umur sudah 60 lebih waktu umur 60 tahun itu pensiun masih dapat kepercayaan yaitu mendapat anugerah mendapat amanah dari Allah sehingga ditempatkan di apa namanya di tanggok ini ini juga cukup bagus sangat bagus karena kita bisa belajar berteman apalagi di negara kerajaan tentu etiket manner komunikasi dengan pejabat setempat dengan pengusaha setempat dengan para pramuka setempat mereka sangat menghargai jadi rencana saya pulang tanggal 1 Juli 2020 tentu saya akan aktif kembali baik di kuarnas atau nanti mencari gugus depan yang dekat dengan tempat tinggal saya demikian berarti ini kakak sudah selalu berpindah-pindah begitu ya oh ya kak ini ada malah setelah nanti di Jakarta itu kan masih anggota APR komite itu masih tahun 2000 sampai tahun 2021 kita juga masih anggota apa namanya pengurus warna sampai 2003 tentunya nanti bisa insyaallah umur panjang mewakili kuarnas dalam ikut sidang-sidang wosem di beberapa negara karena tahun ini akan ada sidang wosem konferensi dunia ke-42 di Cairo tapi karena covid-19 maka ditunda tahun depan tahun depan juga saya sudah akan terakhir sebagai ketua APR itu pun biasanya kalau sudah ketua terakhir itu dijadikan sebagai narasumber atau bagian yang mengurusi dari apa namanya kegiatan APR itu sendiri karena seperti ketua yang lama itu masih aktif ketua yang dua tahun sebelum saya juga masih zaman keasrul sekarang juga memegang APR Scout Foundation ini merupakan usaha apa namanya gerakan kepanduan wilayah regional dan termasuk juga ada kalau di wilayah dunia itu Baden Fellowship itu yang mencari data mengumpulkan kota dan mereka antar para orang itu kumpul-kumpul untuk membiayai pramuka sebagian silakan Kak Wilby ya Kak ya Kak selanjutnya saya serah mengajak kawan kita Kak Alfian untuk menyelingi sebuah lagu karena saya dengan Kak Alfian itu sudah 40 tahun berteman dan masang suratnya ada ya boleh jadi Kak semua ternyata kita mempunyai tamu spesial yang akan bernyanyi begitu Kak beliau merupakan teman baiknya Kak Ahmad Rusdi juga merupakan legend di Dewan Kerja ya Kak beliau merupakan ketua purna ketua Dewan Kerja Nasional begitu Kak boleh Kak Alfian silakan menyumbangkan lagu ya kalau nyanyi saya yang nari ini ini kita lagu lagu bercandaan kita zaman masih penegak dulu ya penegak pandega jatuh cinta di bawah asuhan kakak pembina bertemu di dalam pustika menjalin cinta di muspanitra saling bernostalgia lanjutan dari rahimunah teringat takkan wira karya itu seni cinta pramuta sungguh indah cinta-cinta mereka untuk membentuk baru meracana namun sayang apa tidak dikata cinta cinta usai seusai muspanitra menegak 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 pandega jatuh cinta di bawah asuhan kakak pembina menegak di dalam pustika menjalin cinta di muspanitra ber ber nostalgia lanjutan dari rahimunah teringat akan wira karya itu seni cinta pramuta sungguh indah cinta mereka untuk baru meracana namun sayang apa tidak dikata cinta usai seusai muspanitra terima kasih kalau kalau dulu kalau saya mari dari nilin dari awak saya pun yang mengembangin ini 47 tahun berteman masih tetap terus berkomunikasi berpukar pikiran saling menyapa just to say hoa you terkadang saya pun pakai bahasa inggris dengan kak Aldian karena dulu juga mahir dalam berbahasa silahkan kak Widi selanjutnya ada yang dari kekasih masalah kak selamat kak ada dari komen halo halo kak Widi ya kak suara saya terdengar kak ya bisa kita terima bisa di copy ya jadi ini ada komen nih kak ada dari kak Untung yang bertanya juga kak Rusdi dapat rekor muri sebagai pejabat protokol negara yang layani enam presiden dari Pak Soeharto sampai Pak Jokowi apa nilai keperamukaan dan bentuk karakter kakas sehingga berhasil layani protokolan enam presiden kak begitu terima kasih selamat sore Kak Untung Kak Untung dulu sama-sama rekan beliau adalah wartawan di Tempo saya juga banyak dibantu oleh Kak Untung dan sekarang juga masih terus bersilaturahmi berkomunikasi tentu tadi yang ditanyakan oleh Kak Untung inilah seperti sekarang ini saya duduk mohon maaf bukan karena sebagai Duta Besar sebagai Ketua APR dan dulu sebenarnya pernah melayani enam presiden itu karena pramuka mohon maaf karena pramuka dari kecil sampai dewasa dan bahkan sekarang ini juga saya pramuka kata orang dibilang pramuka sejati tentu pramuka sejati itu harus bertanggung jawab loyal berdedikasi tinggi mau bekerja tidak hanya memerintah saja apa kata orang ya kita ikuti tentu juga sopan santun itu kita terapkan karena kita hidup ini kan harus berteman dengan loyalitas itu dengan penuh tanggung jawab sehingga saya waktu di pramuka dari SD SMP SMA sampai berguruan tinggi ketika masuk di Kemlu hampir sekarang 37 tahun 20 tahun diantaranya itu saya abdikan di bidang keprotokolan ataupun manners unggah-ungguh lembah manah sopan santun itu mayoritas saya apa namanya geluti memang kita bisa menggeluti dalam berbagai masalah baik politik ekonomi sosial budaya nah ini tapi yang saya utamakan juga adalah bidang protokol lembah manah tadi unggah-ungguh sehingga saya menggeluti ketika di Deplu kemudian penempatan tentu bidang lainnya tapi kembali lagi ke Deplu saya masuk di protokol Kemlu disitu lembaga kita sekretariat negara itu ada lembaga kepresidenan tingkat eselon 1 cuman waktu itu juga saya sebagai ibarat apa namanya majikan mau pergi itu ada kepala protokol negara saya ibaratnya sebagai kopernya kemana majikan pergi saya dibawa diajak untuk ikut kunjungan-kunjungan kunjungan ke luar negeri sering dibawa karena loyal karena tanggung jawab rela berkorban mau bekerja keras tidak mengenal waktu karena bekerja kan bisa kita lakukan dimana saja kapan saja nah disitu dengan loyalitas disiplin itu selalu orang lain yang menilainya sehingga ketika protokol Deplu saya bekerja jadi protokol Deplu maka di istana memerlukan seorang penanggung jawab protokol saya keputulan ya dicari dijadikan kepala protokol nah sebelumnya kalau ada tamu zaman Pak Harto itu saya mengantar tamu ke binagraha atau cendana nah disitu ada kepala protokol negaranya waktu itu masih Pak Maftuh Basuni almarhum kemudian sebelumnya Pak Samporno nah kita tuh rasanya kok jauh sekali tapi apa nggak bisa disitu akhirnya bisa juga nah kemudian menjadi protokol di istana kepalanya sampai menjadi kepala rumah tangga zaman apa namanya Pak Harto di ganti oleh Pak Habibie kemudian dari Pak Habibie di ganti oleh Pak Gustur Pak Gustur di ganti oleh Bu Megawati Bu Megawati di ganti oleh Pak Susilo Bang Yudhoyono Pak Susilo Bang Yudhoyono juga saya mengabdi kepada beliau dua kali periode dan terakhir dengan Pak Jokowi selama dua tahun setengah pada periode yang pertama tapi bahwa saya bekerja itu adalah secara profesional ini bisa ini tidak saya tidak berafiliasi ke mana-mana saya terlalu selalu ditekankan oleh rekan kita lama Kak Alfian kamu betul sudah bisa bekerja tidak kemana-mana bisa apa saja tapi tidak apa namanya mau ke yang mana-mana itulah tanggung jawab itu karena kita harus bisa menjaga kerahasiaan mungkin pribadi dari seorang kepala negara itu sama sekali tidak kami ceritakan bahkan sampai sekarang nah tentunya ada beberapa pengalaman yang kita lalui tapi itu pun juga kita harus jangan selalu membanding-banding zaman dulu zaman ini ya saya jaga tentang itu insya Allah selamat kalau kita bisa begitu kita tidak apa namanya berafiliasi demikian Kak Bildi Kak Untong atas pertanyaannya lah karena itulah kemudian Pak apa namanya Pak Jaya Soekrana karena dulu juga kita kenal zaman saya kepala protokolnya Ibu Mega silaturahmi juga tetap bahkan sampai sekarang Pak Jaya Soekrana bahkan tiap dua hari sekali itu masih SMS-an tulisan beliau kami terima kami baca saya Soekrana dari jayasan itu sendiri ini yang saya lakukan maka sampai sekarang lah menjadi tutup besar pun juga atas penunjukan dari Pak Jokowi Dodo Presiden Jokowi Dodo oh iya Kak ya berarti ya 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 Bildi silahkan ya berarti semuanya dari Pramuka ya Kak jadi Kak dapat semua kepercayaan dari Pramuka begitu ya Kak saya merasa demikian seperti saya duduk sekarang ini dengan Kak Bildi meskipun jauh di tanah air apalagi sekarang di Ayana di Bandung tapi akan ada muka-muka tapi tiasa ayak waktus penempatan mohon gitu ya Kak nah selanjutnya Kenika ada pertanyaan dari Kak Berata Triana apa rencana Kak harus di selanjutnya setelah pulang kembali ke tanah air Kak dari Kak Berata saya sebenarnya terima kasih sekali Kak Berata Kak Berata ini sama-sama di hublu saya hublu periode sekarang ini dan juga sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Berata karena saya sebagai ketua APR pun juga tidak bisa bekerja tanpa Kak Berata sehingga kalau ada surat menyurat yang harus kita layangkan ke APR apalagi menyangkut negara kita atau juga menyangkut kegiatan regional ataupun internasional saya konsultasikan juga kepada Kak Berata ini surat seperti ini bisa atau tidak kemudian apa yang harus kita jawab melalui surat bagaimana apa namanya kegiatan ada jambore regional ada jambore internasional itu selama ini kami berkonsultasi dengan Kak Berata bahkan dengan Kak Berata pun saya sempat tidur satu tenda waktu jambore dunia di Jepang yaitu jambore dunia yang ke-22 dan juga jambore dunia ke-21 di Sweden saya sama satu tenda dengan Kak Berata sehingga rencana saya karena sebenarnya saya juga sudah pensiun 3 tahun yang lalu dan ini merupakan apa namanya saya rahmat mendapat amanah saya tanggal 31 ini pulang tanggal 1 kembali mudah-mudahan covid sudah mulai berlalu sehingga apa namanya mungkin 14 hari karantina mandiri dan setelah itu saya akan aktif di kuarnas kalau perlu ya seminggu 2 kali 3 kali hadir ke kuarnas tentu tidak jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore seperti di juta besar sekarang ini ataupun juga malam harinya resepsi rencana saya pulang akan aktif di kuarnas dan juga saya akan mencari salah satu gugus depan yang dekat dengan tempat tinggal saya untuk bisa menularkan ilmu yang saya miliki atau juga ya sambil apa namanya mengajar yang kira-kira bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan tentunya bersilaturahmi dengan teman-teman yang lainnya karena sekarang nantikan akan punya waktu lebih banyak juga untuk kumpul dengan anak menantu dan cucu demikian Kak Bildy terima kasih Kak berapa atas pertanyaannya berarti berarti sudah sampai di tanah air juga tetap keep on scouting begitu ya tetap lanjut bahkan saya tahu yang masih ingin itu membuat semacam apa namanya museum atau apa kayak Bibi yang di Jawa Timur Surabaya itu kan itu sangat bagus karena saya kan mengumpulkan pin pin pramuka best kemudian apa namanya kelengkapan lainnya ini mudah-mudahan termasuk apa namanya kayak buku-buku itu juga kita saya senang mengumpulkan dan saya baca sehingga apa yang kita sampaikan itu ada dasarnya tentu dalam kita memberikan apa namanya suatu pengajaran apalagi menyangkut dengan etiket manners itu kan apa namanya jarang tentang hal ini nah mudah-mudahan kita juga masih bisa mengabdi dalam arti kata yang apa namanya tidak terikat silahkan oh ya kak kan tadi katanya kakak mau kayak mendidikan museum semacam seperti itu ya kak kalau misalnya untuk kakak sendiri kegiatan apa sih yang paling unforgettable gitu kak yang paling gak bisa dilupain untuk kakak pribadi dari kegiatan pramuka ya berkema itu merupakan hal yang senang atau juga apa namanya berkunjung ke tempat yang belum pernah saya kunjungi karena apa namanya di satu daerah itu kan ada yang sangat menarik mempunyai keunggulan baik kita bisa mempelajari sosial budaya dan juga pergaulan tentu kerajinan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri ya kak ini ada pertanyaan nih dari kak layan jika boleh berkenan mohon diceritakan kenapa kakak lebih senang tidur di tenda pada saat jam boreh dunia padahal kakak sudah disiapkan fasilitas di ITU seperti hotel dan sebagainya sebagai pimpinan kuarnas dan ketua IPR itu bagaimana kak kakak memilih tidur di tenda begitu kak kalau tidur di hotel tidur di rumah itu kan berarti kan tidur di satu bangunan ini kan sudah biasa kita lakukan padahal karena saya memiliki jiwa pramuka ketuaan saya dengan kak Ryan waktu itu pergi sama-sama ikut jam boreh dunia ke 24 di apa namanya West Virginia saya ikut saya daftar dan Panitia Wosem sudah mencatat mendaftarkan saya sebagai guest sebagai tamu tentu tamu disini disiapkan hotel ketika saya tiba hotelnya itu juga bagus kita tinggal tapi bagi saya bukan suatu kenangan dan suatu apa namanya merasa merakyat memang kita rakyat biasa suatu saat akan kembali menjadi rakyat biasa maka itulah saya tidur di tenda dengan sekamar kak Supriyadi dan juga kak Ryan di tenda sebelah dengan kak Beltop sehingga disitu jam apa namanya 8 malam kita mandi atau juga apa namanya jam 5 menjelang subuh kita sudah mandi rame-rame nah itulah perasaan senangnya kita sama-sama mudah-mudahan dalam jambore dunia nanti tahun 2023 ke 2025 itu insyaallah kita bisa ikut karena komitmen saya kita bisa ngirim 500 orang atau 1000 orang dari Indonesia kebetulan Korea kan termasuk dekat dari Indonesia tentu saya ingin mengajak adik-adik mungkin menjadi LST kemudian juga mungkin juga menjadi pembina pendamping yang penting ada kemauan mulai sekarang lah kita nabung tentu juga ada bagi para penggalang yang kira-kira nanti apa namanya sudah usia penggalang pada tahun 2023 program inilah nanti kalau ketika saya pulang ingin merapikan sehingga tim kita benar-benar solid dan cukup banyak karena harapan dari Korea Scout Association itu ini bisa 50 ribu peserta dari 170 negara tentu dari APR sendiri itu kan ada 29 negara pasti akan ikut demikian Kak Wildi terima kasih Kak Prata jadi memang itulah saya merasa senang Kak Layen untuk tidur di penda untuk merasakan karena kalau sudah sekali teramung kata-kata teramung kata-kata kapan saja dimana saja itu sama dan bahkan saya di Jakarta pun dalam bulan apa namanya Januari lalu masih naik beskota dari apa namanya kepaheyoran ke arah Guarnas ya BIS bisa merasakan apa namanya sebagai rakyat biasa gitu terima kasih Pildi silahkan lanjutnya ya Kak berarti walaupun apa Kakak sekelas VIP tetap down to earth ya Kak ini mungkin lebih kepercayaan para petinggi-petinggi bangsa kita juga ya Kak mempercayai Kakak sebagai diploma selama itu gitu ya Kak nah ini Kak ada sebentar dunia itu kan berputar di agak di bawah terkadang di atas dari atas juga akan lagi ke bawah demikian gue dalam kehidupan bermasyarakat kita asalnya kan dari bayi sampai tua tentunya kan merangkak kemudian belajar jalan kemudian jalan belajar lari lari kemudian setelah usia lanjut jalan kembali lari-lari di tempat apalagi Kak Alvian tadi sambil kita nyanyi-nyanyi lari-nari biar hidup sehat silahkan ada pertanyaan nih Kak selama karantina dan berpuasa Kakak ngabuburitnya ngapain nih Kak kan sedang di rumah aja begitu Kak siapa yang nanya Kak Olive Kak dari Riau kebetulan beliau juga anggota Dewan Kerja Nasional sekarang dia sedang di Kepri ya salam Kak Olive kita sama-sama di ini apa namanya bahwa pemerintah setempat pemerintah Thailand memutuskan supaya tinggal di rumah bekerja di rumah dan juga apa namanya kalau di kita Indonesia itu ya ibadah di rumah di Thailand pun demikian saya di kedutaan besar dan juga pemerintah setempat di kantor-kantor itu memang umumnya apa namanya bukan umumnya ya sudah tutup bahkan sekarang sudah mulai buka toko makanan saya menegankan kepada seluruh staff saya disitu disitu ada 28 diplomat 65 lokal staff baik Indonesia ataupun Thailand bahwa kita bekerja dari rumah kita bekerja dari rumah tapi bukan saja tinggal di rumah kalau kita hubungi itu harus bisa dan mau membekerjakan segala sesuatunya kaitan dengan pekerjaan saya pun demikian di rumah bahkan kesempatan di rumah untuk apa namanya belajar lebih banyak bahkan komunikasi dengan keluarga di tanah air itu lebih sering dan juga untuk beribadah lebih apa namanya banyak pula dan untuk merenungkan apa kejadian ini tentu sebagai ingatan mudah-mudahan dapat cepat berlalu inilah yang menjadi tekad kita dan saya juga dengan teman-teman yang belajar dan bekerja di rumah tiap dua hari juga komunikasi melalui virtual melalui telekonferens melalui komputer ataupun HP masing-masing untuk melaporkan kejadian apa terus apa yang akan kita lakukan kemudian perkembangan apa selalu kita mengikuti baik di tanah air ataupun di perwakilan dan juga di dunia kebetulan orang dunilah di perwakilan pun atau di rumah saya itu ada parabola sehingga kompas TV kemudian apa namanya TV-TV lain swasta lainnya TVRI SCTV TransTV Indosiar itu kita bisa mengikuti bahkan dengan mengikuti televisi di tanah air pun kita bisa mengikuti perkembangan yang ada di tanah air dan saya pun juga tadi dengan Kak Layen atau Kak Brata kemudian Kak Untung kalau ada yang lagi hangat-hangatnya apa namanya Didi Kempor Almarhum itu kan baru saja menggalang dana sampai 7,6 miliar siaran di kompas TV kita saling mengingatkan untuk menonton betapa khidmatnya betapa gembiranya meskipun isi lagu-lagunya lagu apa namanya orang yang di landa putus cinta apa-apa baik sebelum kita lanjutkan Kak Vildi sekali lagi Kak Alvian kami kangen lagunya boleh Kak Alvian kita dengarkan sekali lagi Kak nyanyian kakak mungkin kita akan menari-nari yang di rumah juga boleh ambil menari-nari ini saya karena sama di pernah ikut kegiatan kegiatan rover mood dan beberapa kegiatan internasional saya ingin menyanyikan satu lagu yang apa namanya merupakan lagu salah satu jambore dunia salah satu tema lagu jambore dunia tapi ini yang menurut saya jambore dunia yang paling cukup tragis tapi juga lagunya paling menarik ini adalah jambore di Yunani tahun 1963 jambore di tahun 11 1963 dan ketika itu kontingen Filipina pesawatnya meledak di atas India tapi lagunya cukup enak selamat menikmati 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 apalagi selamat menikmati 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 bagi kakak-kakak semua, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah setia kepada kami Dewan Kerja Nasional untuk terus streaming di Youtube kita nantikan kegiatan-kegiatan Dewan Kerja Nasional lainnya di akun Dewan Kerja Nasional at deka underscore nasional dan jangan lupa untuk subscribe like and share, jangan lupa juga komen di akun Youtube kita Dewan Kerja Nasional sekian ngopi kali ini terima kasih atas perhatian kakak-kakak semua, wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih